Intro Ini pertama kalinya gue bayar tol setelah 3 bulan terakhir Udah mulai mencet lagi cuy Ini di Kondok Indah Kemarin itu katanya di daerah Kondok Indah Banyak jalan-jalan yang ditutup Diblok karena komplek warga Dan untuk mobil-mobil kendaraan umum Biasanya harus lewat jalur utama Jadi ini yang bikin jalur utama makin padat Eh Mother Car itu di mana ya? Gue gak expect kalau PIM seramai ini sih Parkiran depannya rame banget liat deh Kita baru sampe PIM dan ini kita pertama kali ke mall setelah 3 bulan terakhir ini Dan disini yang turun gue sendiri Hari ini kita mau ngambil strollernya Laika Yang udah kita pesen Gue disini ajak Hana sama Laika Karena biar mereka gak bosannya di rumah Tapi mereka gak turun dari mobil Nanti yang ngambil bapaknya aja Sama aku Enggak boleh Hana sama Laika di mobil aja Oke Laika? Oke Tidurnya malek Kita ambil strollernya Laika dulu Di dalam Oh iya Strollernya itu sebenernya di Seberang PIM yang seberang Gak tau PIM 1 atau PIM 2 Jadi Tapi berhubung di PIM yang seberang itu Gak ada parkiran yang di luar Jadi gue parkir di PIM yang seberangnya lagi Supaya gue bisa dapet parkiran luar Karena kalo di basement kan gak boleh nyalain mesin ya Dan takut Laikanya gak nyaman aja kalo di basement Biar ada terang-terangnya dikit gitu Jadi Bapaknya yang jalan nyebrang nanti ya Coba-coba Oke Kita ambil strollernya dulu Kemarin bilang atas nama siapa? Hana Laika tunggu disitu tuh Dan storenya ada di seberang situ Situ atau situ gitu Dari banyaknya jenis rollers Pilihan kita jatuh kepada Drum sound please Baby Zen Yoyo Mau tau kenapa? Aku mau tunjukin ke kalian spesifikasi dari Baby Zen Yoyo Pertama Ini handle-nya dipegang enak banget Pas di tangan Dan aku juga nambahin cover Untuk menghubungi handle-nya Agar gagal mencetak kotor Dan Untuk kanopinya Ini udah UV protection Jadi aman untuk si bayi gak kesilauan Dan sebelah sini Ada pick the blue window Bisa melihat aktivitas bayi Ketika kita lagi dorong stroller Di bagian belakang Ini udah dilengkapi dengan pocket Yang udah dilengkapi dengan zipper Jadi aman banget Kalau ibu-ibu mau naruh Sesuatu di sebelah sini Dan stroller ini udah dilengkapi Dengan beberapa prosesi reclining Dilengkapi juga dengan Five point shoulder hardness Yang simple dipakai Dan mudah juga dilepaskan Kenapa five point shoulder hardness Penting banget Karena Ini bener-bener yang paling safety Untuk anak Dan Kita juga punya bagasi ekstra Di bagian bawah Walaupun gak terlalu besar Tapi cukup untuk naruh sesuatu Di bagian bawah Suspensi band-nya juga udah bagus banget Bisa dipakai berbagai macam edek Dan di bagian belakang Udah dilengkapi dengan rem Yang pakem banget Dan ada beberapa poin tambahan Yaitu Beratnya baby zeng ini Hanya 5,8 kg Yaitu kurang dari 7 kg Artinya Ini muat ke cabin pesawat Dan yang paling penting Ini bisa dibuka dan dilipat Hanya dengan satu tangan Terima kasih telah menonton! Jadi kurang lebih Itu alasan kenapa Aku pilih baby zeng yoyo Karena ini dilengkapi dengan strap Jadi sangat amat Traveling friendly Jadi sekarang Aku mau ngecekin Laika jalan-jalan sore Dooh! I wanted just what I needed You saw me through I was on a slow train Headed for a heartbreak You came along Played any song So turn it up Don't never stop It's how you do The things you do And I don't mind Just take your time I'll let you do The things you do The things you do Singling down my spine Whenever you're around Boy I keep eating But I love my ears The way you brought me near And whisper in that sweet voice I just love to hear You're walking through the door Now